9 Star Hegemon Body Arts Season 457, Monyet Mahkota Emas Itu adalah panah acak yang ditembakkan secara tidak sengaja. Panah itu diam, tapi sangat kuat. Selain Long Chen dan Feng Yu, siapapun yang terkena serangan itu akan terluka parah, jika tidak terbunuh. Begitu dia menangkap anak panah itu, bayangan sekelompok orang muncul di benaknya. Melihat ke arah asal anak panah itu, dia melihat sekelompok makhluk dengan sayap di punggung dan busur di tangan mereka maju dengan gila-gilaan. Ketika Long Chen melihat orang di depan memegang busur tulang, tatapannya menajam. Feng Yu, pimpin semua orang ke depan. Aku akan memenuhi janjiku. Sayap kunpeng Long Chen mengepak, dan dia melesat ke depan seperti sambaran petir. Karena gerbang ke dunia roh ilusi hendak dibuka, seluruh medan perang menjadi gelisah. Para ahli yang telah menyembunyikan kekuatan mereka melepaskan kekuatan penuh mereka, berharap untuk menyerang segera setelah gerbang dibuka. Adapun para ahli yang berada di dekat gerbang, mereka sudah lama membuat persiapan. Memanfaatkan medan, mereka mengambil tindakan defensif untuk memblokir serangan yang lain. Orang-orang di belakang dengan gila-gilaan menyerang ke depan, sementara orang-orang di depan dengan gila-gilaan memblokir mereka, tidak menyerah satu inci pun. Pakar yang tak terhitung jumlahnya di depan gerbang menyerbu ke udara. Dari tanah ke langit, medan perang sangat kacau. Sejumlah besar mayat yang hancur dan darah menghujani dari langit. Langit diwarnai merah dengan darah. Hidup itu seperti rumput yang bisa ditebarkan begitu saja. Seluruh dunia menjadi gila. Long Chen menggunakan sampul kekacauan untuk secara diam-diam mendekati para ahli Rasveder. Kelompok ahli Rasveder ini jauh lebih banyak daripada saat pertama kali dia melihat mereka. Tidak diketahui apakah mereka telah bergabung dengan cabang lain di tengah jalan, tetapi mereka semua menarik busur dan menarik anak panah mereka. Panah tak berujung membentuk semburan. Kemanapun mereka lewat, tidak peduli seberapa kuat makhluk itu, mereka semua ditembakkan ke saringan. Saat itu, Long Chen telah mengalami kekuatan menakutkan dari sepuluh ribu anak panah. Dia tidak ingin menjadi sasaran. Saat dia mendekat dengan cepat, ahli Rasbulu dengan busur tulang tiba-tiba berbalik untuk melihatnya. Kamu cukup tanggap terhadap bahaya. Sayangnya, apa gunanya? Senyum mengejek muncul di wajah Long Chen. Karena dia telah ditemukan, dia akan dengan berani menuntut. Itu kamu. Murid ahli Rasbulu menyusut ketika dia melihat Long Chen, dan ekspresinya berubah. Bukan karena dia takut pada Long Chen, tetapi Long Chen datang pada waktu yang salah. Mereka berada di tengah pertempuran sengit dengan Ras yang kuat. Mereka baru saja menang, dan musuh mereka akan segera dikalahkan. Tapi sekarang Long Chen ada di sini, Ras Feder berada dalam dilema. Jika mereka diserang dari depan dan belakang, mereka akan sangat dirugikan. Tinggalkan tempat ini untukku. Kalian habis-habisan untuk membunuh orang itu. Ingatlah untuk mengakhiri ini dengan cepat, teriak pakar perlombaan bulu dengan busur panjang tulang putih. Iya. Mengikuti perintahnya, delapan pakar Ras Feder di sampingnya segera mundur. Pada saat yang sama, pasukan Ras Feder terbelah menjadi dua, salah satunya menyerang Long Chen. Tentara Ras Feder mendekati satu juta orang. Setengah dari mereka telah dikirim untuk berurusan dengan Long Chen. Pakar Ras Bulu itu tidak meremehkan Long Chen. Harus diketahui bahwa delapan pakar perlombaan bulu itu adalah bawahan terbaiknya. Mereka hanya sedikit lebih lemah darinya. Menurutnya, selama mereka berempat bekerja sama, mereka akan mampu mengalahkan Long Chen. Alasan dia mengirim delapan dari mereka adalah untuk mengakhiri ini dengan cepat dan tidak mengganggu ritme serangan mereka. Berdengung. Ratusan ribu pakar Ras Feder tiba-tiba berbalik menyerang Long Chen. Tindakan ini mengejutkan para ahli di sekitarnya, terutama mereka yang bertarung melawan para ahli Ras Feder. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, melihat bahwa prajurit perlombaan bulu telah terbelah menjadi dua, mereka segera mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan balik yang hirup ikuk. Prajurit perlombaan bulu dengan busur tulang juga melepaskan kekuatan penuhnya. Busur tulangnya bergetar terus-menerus, menembakkan sinar cahaya dewa. Meski tanpa delapan bawahannya, ia masih mampu menekan musuh. Ledakan. Tetapi pada saat ini, terjadi ledakan yang menggetarkan surga. Pakar perlombaan bulu dengan busur tulang berbalik dengan kaget. Dia melihat bunga teratai mekar dengan cepat di belakangnya. Pakar perlombaan bulu yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh teratai api. Teratai api ini beraneka warna, dan energinya kacau dan mengamuk. Long Chen menggunakan teratai api pemusnahan dunia. Namun, kali ini berbeda dari sebelumnya. Pada awalnya, teratai api penghancuran dunia hanya seukuran telapak tangan. Itu telah melesat ke kam Ras Feder seperti bintang jatuh. Pada saat itu, Long Chen belum memasuki jangkauan efektif Ras Feder, dan para ahli Ras Feder bahkan belum memiliki kesempatan untuk menyerang sebelum teratai api meledak. Teratai api ini mekar dengan cepat. Isinya tak terhitung jenis energi api. Begitu api itu kehilangan kendali huolingar, mereka mulai saling tolak. Teratai api langsung tumbuh hingga puluhan ribu mil. Para ahli Ras Feder yang tidak punya waktu untuk menghindar langsung dilahap. Berlari. Pakar perlombaan bulu dengan busur tulang putih melihat teratai raksasa dan ekspresinya berubah drastis. Dia meraung marah. Pada saat yang sama, sayap di punggungnya menyala dan tumbuh dengan cepat, menutupi dia dan ahli Ras Feder lainnya. Adapun separuh lainnya dari ahli Ras Feder menyerang Long Chen, dia tidak berdaya untuk melindungi mereka. Ledakan. Tepat pada saat ini, teratai api yang tumbuh hingga puluhan ribu mil tiba-tiba berhenti tumbuh. Lalu meledak. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat api berwarna-warni bermekaran seperti kembang api raksasa. Miliaran api seperti meteor menyembur ke segala arah. RUMBLE Pakar Ras Feder bahkan tidak punya waktu untuk mengeluh sebelum mereka hancur berkeping-keping. Bahkan delapan ahli Ras Feder yang telah mengaktifkan pertahanan mereka pada saat pertama memiliki sayap yang hancur, dan mereka memuntahkan darah. Meteor api besar menembus kemah Ras Feder dan melesat ke segala arah. Para ahli di sekitarnya juga terjebak dalam bencana. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya terbungkus dalam api dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan saat mereka melarikan diri. Kisaran serangan ini terlalu besar, begitu besar bahkan dia tidak berani membayangkannya. Tapi dia dengan cepat mengerti, dan senyum muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa Leilinger telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini, membuatnya sedikit kesal. Dia ingin meletus dengan kekuatannya sendiri sehingga dia tidak akan memandang rendah dirinya. Itulah mengapa dia melakukan sesuatu pada teratai api penghancuran dunia miliknya. Setelah teratai api penghancuran dunia, bumi yang hangus tidak ada habisnya. Tidak diketahui berapa banyak makhluk hidup yang terbunuh oleh serangan ini. Bahkan para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang bertarung di kejauhan memperlambat gerakan mereka karena serangan ini. Serangan tajam mereka menjadi lebih konservatif. Suara mendesing. Di bumi yang hangus, sepasang sayap raksasa perlahan menyebar, memperlihatkan tanah murni yang luas. Di atas tanah murni, ratusan ribu pakar perlombaan bulu memandang keluar dengan ketakutan. Hei halo. Tepat ketika para ahli Rasveder melebarkan sayap mereka, Longchen muncul di atas kepala mereka, tersenyum seperti pejabat surgawi yang telah memberikan berkah kepada mereka. Dia dengan hangat melambai pada mereka. Ketika mereka melihat wajah Longchen, pupil mata mereka menyusut. Itu karena Longchen melambai pada mereka dengan teratai api seukuran kepalan tangan di tangannya. Tidak baik. Elit bulu dengan busur tulang terkejut. Dia dengan cepat melipat sayapnya, tetapi begitu dia melakukannya, teratai api mendarat di depannya. Ledakan. Teratai api tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Itu meledak. Bab 4562. Bajingan. Pakar perlombaan bulu meraung dengan marah. Tapi selain marah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menyaksikan teratai api meledak di depannya. Ledakan. Selain ahli feder yang memegang busur, ahli ras feder lainnya dibakar menjadi kehampaan. Bau hangus memenuhi udara. Pakar feder yang memegang busur benar-benar kuat. Selain sayapnya yang sedikit hangus, dia tidak terluka sama sekali. Puff. 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 Tepat pada saat ini, seorang wanita berjubah berwarna pelangi muncul di kejauhan. Memegang pedang berwarna merah darah, dia menembakkan panah satu per satu, membantai delapan ahli ras feder. Kedelapan itu semuanya adalah bawahan dari pakar ras feder yang memegang busur. Meskipun mereka berhasil selamat dari serangan pertama, mereka terluka parah. Di depan huoling air, mereka terkejut menemukan bahwa mereka tidak dapat bergerak di bawah kekuatan dewanya. Mereka hanya bisa menatap kosong saat pedang api memotong tubuh mereka. Bajingan terkutuk, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Pakar bulu yang memegang busur meraung dengan marah, mengarahkan busurnya ke Longchen. Ekspresinya benar-benar terdistorsi. Seorang pria bukanlah pria jika dia tidak membalas dendam. Ketika kamu menyergapku saat itu, apakah kamu bertanya pada dirimu sendiri apa yang kamu lakukan? Tanya Longchen dengan acuh tak acuh. Mati. Pakar perlombaan bulu dengan busur tulang meraung. Busur tulang di tangannya bergetar, dan panah tulang muncul di tali busur. Berdengung. Panah tulang putih ditarik oleh tali busur, dan pada saat itu, seluruh dunia runtuh. Seolah-olah kekuatan seluruh dunia telah tersedot oleh panah, tidak meninggalkan setetes pun. Kabut berdarah meletus dari ahli Feder yang memegang busur. Dalam kemarahannya, dia benar-benar mengorbankan darahnya ke busur tulang untuk melepaskan kekuatan terbesarnya. Ketika busur tulang putih ditarik mundur, para ahli yang berada di tengah pertempuran yang kacau semuanya menjadi pucat. Mereka semua melarikan diri. Bahkan para ahli yang telah bertarung dengan perlombaan bulu melarikan diri ketakutan. Mereka tahu bahwa orang ini akan berusaha sekuat tenaga. Di depan ahli Feder yang memegang busur, rambut panjang Long Chen berkibar tanpa angin. Bintang-bintang berputar di sekitar lengannya, dan tangannya perlahan menggenggam gagang pedang berwarna darahnya. Ledakan. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar. Long Chen dan ahli Feder yang memegang busur bergerak pada saat yang sama. Gerakan mereka secepat kilat, dan pedang berwarna darah mereka secara akurat mengenai panah tulang. Riak kematian menyebar. Dunia berkedip, dan hukum Grandao berputar. Long Chen dan ahli Feder yang memegang busur mundur pada saat yang sama. Gemuruh. Pada saat ini, riak yang mengerikan menyapu langit, menimbulkan gelombang yang tak terbatas. Di dalam debu, sesosok perlahan muncul. Long Chen dengan malas mengistirahatkan pedang berwarna darah di bahunya. Long Chen berdiri di udara, rambut panjang dan jubah hitamnya berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Setelah menerima panah tulang, Long Chen tampaknya baik-baik saja. Dia menatap dingin ke arah ahli ras bulu yang memegang busur tulang. Kamu tidak memiliki kekuatan sama sekali, dan kamu mengandalkan kekuatan leluhurmu. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keberanianmu, menimbulkan masalah di mana-mana. Bukankah baik untuk hidup dengan baik? Kehidupan, apakah Anda bersikeras mencari kematian? Pergilah ke neraka, manusia bodoh. Pakar bulu yang memegang busur meraung dengan marah. Tiba-tiba, sepasang sayap muncul di belakangnya, dan aura kuno dan sunyi menyebar. PFFT Namun, sama seperti semua orang dikejutkan oleh auranya, sambaran petir berwarna darah melintas, dan aura naik gila dari ahli bulu yang memegang busur tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba berhenti bergerak. Dia memandang Long Chen dengan ngeri. Setelah itu, darah muncul di dahi, hidung, dagu, tenggorokan, dada, dan perut bagian bawah. Fiuh! Pada saat ini, Long Chen perlahan meletakkan pedang berwarna darah di gesper di punggungnya. Berdengung Tiba-tiba, ahli feder yang memegang busur berubah menjadi bintang jatuh dan menghilang. Senjata ilahinya benar-benar telah melarikan diri. Anda Pakar ras feder memelototil Long Chen, kengganan di matanya. Apa? Apakah Anda menyalahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan untuk menunjukkan kekuatan Anda? Bukankah itu sama ketika Anda menyergap saya saat itu? Pergilah dengan damai. Di kehidupan Anda selanjutnya, ingatlah bahwa jika Anda tidak memiliki kekuatan, jangan menimbulkan masalah, kata Long Chen dengan acuh-ta'acuh. PFFT Long Chen baru saja selesai berbicara ketika tubuh ahli ras bulu terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Lebih dari satu juta pakar ras feder telah dibunuh oleh Long Chen sendirian. Tidak ada satupun yang dibiarkan hidup. Para ahli yang telah bertarung dengan ras feder semuanya melarikan diri untuk hidup mereka, tidak berani menghalangi jalan Long Chen. Tepat pada saat ini, Feng Yu dan para ahli ras fusion beast tiba. Melihat semua ahli ras feder dibunuh oleh Long Chen dengan lambayan tangannya, baik Feng Yu dan ahli ras fusion beast menganggak kaget. Ayo pergi. Long Chen melambaikan tangannya. Starlight berputar di sekelilingnya, dan dia memimpin para ahli ras fusion beast menuju gerbang. Pakar feder yang memegang busur itu telah mati dengan tidak adil. Dia sangat kuat, tetapi dia memiliki kesalahan fatal. Kekuatannya berasal dari garis keturunan leluhurnya. Dia perlu memanggil kekuatan leluhurnya. Tapi siapa Long Chen? Bagaimana mungkin dia tidak memahami kelemahan yang begitu jelas? Alasan para prajurit Dragon Blood begitu kuat adalah karena kecepatan reaksi mereka yang luar biasa. Dalam kondisi mereka saat ini, apalagi Long Chen, salah satu dari prajurit Dragon Blood akan dapat mengambil kesempatan untuk membunuh mereka dalam satu pukulan. Seringkali, ketika dua orang berada di level yang sama, pengalaman pertempuran dan kecepatan reaksi mereka akan menjadi kunci kemenangan. Gemuruh Pada saat ini, energi astral Long Chen beredar di sekelilingnya. Energi astral yang sangat besar itu menarik energi langit dan bumi. Itu seperti kapal raksasa yang menerobos ombak. Pakar ras Fusion Beast mengikuti di belakang Long Chen. Mereka tidak perlu menggunakan energi apapun untuk menahan tekanan di sekitar mereka. Tuduhan semacam ini memberi mereka waktu untuk mengatur nafas. Mereka dapat menyesuaikan keadaan mereka saat mereka mengisi daya. Long Chen seperti anak panah yang marah, menyapu semua yang ada di jalannya. Mereka sekarang berada kurang dari satu juta mil dari gerbang spasial. Mereka praktis bisa melihat Rune di gerbang. Semakin dekat mereka, semakin mengejutkan aura para ahli. Menurut perkiraan Long Chen, pakar takdir surga terlemah di sini setidaknya adalah pakar takdir bintang 4. Ketika Long Chen memimpin para ahli ras Fusion Beast di sini, yang tidak mereka duga adalah gerbang dunia tepat di depan mereka. Di belakang mereka ada kekacauan, tapi di sini tenang. Rambut Feng Yu berdiri tegak. Itu karena semua ahli di wilayah ini melihat mereka. Di depan mereka ada kuda perang tulang putih besar. Matanya yang layu menatap mereka dengan dingin. Bab 4563 Retak, retak, retak. Sebelum dia bisa bereaksi, gerbang spasial di kejauhan hancur, dan sekuntum bunga teratai hitam keluar darinya. Itu adalah teratai hitam besar, dan di inti teratai ada pusaran air. Saat pusaran air itu muncul, semua ahli yang hadir langsung bergerak. Gemuruh. Kuda perang tulang putih meringkik panjang, dan tulangnya mulai bersinar. Menarik kereta, itu melesat ke arah teratai hitam seperti bintang jatuh. Pada saat yang sama, para ahli lainnya juga meraum dan menyerang ke depan. Pada saat itu, semua orang sepertinya menjadi gila. Mereka mengaktifkan pertahanan terkuat mereka dan dengan gila-gilaan mendorong ke depan. Ayo pergi. Longchen mengangkat pedang berwarna darahnya. Cahaya bintang berputar di sekelilingnya. Menghadapi medan perang yang kacau, dia menusukkan pedangnya ke langit. Membagi surga empat. Pakar lainnya mendorong maju, tetapi Longchen bahkan lebih kejam. Siapapun yang menghalangi jalannya harus mati. Gemuruh. Saber Ki melonjak ke langit. Gambar pedang besar menebas teratai hitam. Semua ahli di jalur itu diselimuti oleh pedang ini. Menunggu kematian. Pakar yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke depan. Mereka yang bisa mencapai tempat ini adalah ahli puncak dari sembilan dunia surga. Mereka semua khawatir satu sama lain dan tidak ingin habis-habisan kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Itulah mengapa mereka semua mengaktifkan penghalang pertahanan mereka. Semua orang mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melihat siapa yang bisa mendorong siapa. Namun, pedang Longchen telah melanggar aturan tak terucapkan itu. Pedangnya sangat tajam, dan ahli yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang, memuntahkan darah. Jalan berdarah terukir di depan mereka. Pada saat itu, Feng Yu dan yang lainnya tertegun. Mereka tidak mengira Longchen begitu kuat untuk melawan mereka. Rencana awal Feng Yu adalah mereka telah menetapkan presiden dengan bisa datang ke sini. Mereka berencana untuk menunggu gelombang pertama yang terkuat masuk sebelum menunggu gelombang kedua masuk. Harus diketahui bahwa menurut catatan sejarah, Ras Fusion Beast selalu menjadi kelompok terakhir yang masuk. Mereka telah menciptakan kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, jadi mereka sudah puas. Namun, meski mereka puas, Longchen tidak. Dia langsung membuka jalan, mengukir jalan berdarah dengan masing-masing pedang. Kemudian dia menyerang lurus ke depan. Melihat ini, Feng Yu dan yang lainnya mengertakan gigi dan mengikuti. Saat ini, mereka tidak punya pilihan. Manusia terkutuk, klan binatang Fusion yang tercelah. Tunggu saja, seorang ahli yang menderita kerugian besar meraung keras. Sekarang gerbangnya terbuka, mereka tidak punya waktu untuk melunasi hutang mereka dengan Longchen. Meskipun mereka sangat menderita, mereka masih dengan gila-gilaan menyerang ke depan. Bunyi dengungan-dengungan. Tepat pada saat ini, Longchen berulang kali menebas dengan pedangnya. Dengan setiap tebasan, kekuatannya terkondensasi, tapi dia tidak melepaskannya. Saat dia menebas tebasan kelima, kelima bentuk itu bergabung menjadi satu. Kekuatan lima pedang tumpang tindih, dan dia sekali lagi menebas ke depan. Membagi langit lima. Ledakan. Saat pedang ini menebas, alam semesta berubah warna. Kehendak yang menyebabkan sembilan langit berubah warna membuat jiwa para ahli yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Menunggu kematian. Raung para ahli di depan. Tetapi di hadapan pedang yang begitu menakutkan, mereka tidak ingin membuang energi untuk memblokirnya. Karena jika mereka memblokir pedang ini, mereka harus membayar harga yang menyakitkan. Ini akan sangat mempengaruhi kecepatan pengisian mereka. Meskipun banyak ahli yang mengertakan gigi, mereka tidak berani menghalangi. Mereka semua mengelak. PFFT, PFFT, PFFT. Beberapa ahli tidak mengelak tepat waktu dan terkena pedang, berubah menjadi kabut berdarah. Kekuatan dari lima bentuk bergabung menjadi satu sudah cukup untuk memusnahkan langit dan bumi. Bahkan para ahli nasib surgawi bintang lima hanya bisa menyimpan keluhan terhadapnya. PFFT. Meminjam kekuatan tebasan ini, Longchen secara paksa memotong jalan melalui kerumunan. Dia dengan cepat memimpin para ahli Ras Fusion bis ke depan kerumunan. Longchen, hati-hati. Ini si Fei. Longchen dan yang lainnya bergegas maju. Ketika mereka sampai di depan, Feng Yu segera melihat sosok dengan sabit besar di punggungnya. Orang itu adalah master sekte junior dari sekte jahat surgawi, si Fei. Yang paling mengejutkan Feng Yu adalah saat ini, aura si Fei seluas laut. Seluruh auranya telah berubah total. Seolah-olah dia dirasuki oleh dewa. Sekali melihatnya akan membuat jiwa seseorang bergetar. Longchen tidak hanya melihat si Fei. Dia juga melihat Wu Hun, serta beberapa monyet berbulu emas. Salah satu monyet itu bahkan pernah bertarung dengan Longchen sebelumnya. Apa yang membuatnya menggigil adalah bahwa di antara monyet-monyet emas itu, ada satu dengan aura yang bahkan lebih menakutkan daripada miliknya. Monyet emas itu memiliki mahkota emas di kepalanya, dan matanya berwarna ungu iblis. Bahkan dari jarak ini, itu masih memberi Longchen tekanan yang besar. Selain itu, dia juga melihat para ahli Blackrock Nine Netherworld Python. Seperti yang dikatakan Feng Yu, Blackrock Nine Netherworld Python memiliki banyak cabang. Cabang Yan Bai Chen hanyalah salah satunya. Adapun ahli Python Blackrock Nine Netherworld, mereka semua ada di sini. Tidak hanya ada ahli Python Blackrock Nine Netherworld, tetapi ada juga ras iblis, ras darah, ras iblis, ras binatang, dan banyak ahli lainnya. Longchen bahkan melihat para ahli ras spirit. Namun, dalam situasi ini, Longchen tidak bisa menyapa mereka. Meskipun pohon induk ras roh bumi telah memberitahu Longchen bahwa dia dapat mencari perlindungan dari para ahli ras roh, seberapa sombongnya Longchen. Bagaimana dia bisa mencari bantuan dari orang lain? Ada terlalu banyak ahli di sini. Jumlah ahli pada level yang sama dengan Si Fei, Wu Hun, dan ahli misterius dalam kereta perunggu tidak terhitung banyaknya. Longchen tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal itu. Tidak ada jalan untuk kembali, jadi dia hanya bisa maju. Longchen sangat cepat. Dia tidak menyerang lagi. Sebagai gantinya, dia mengangkat pedang berwarna darahnya, memfokuskan seluruh energinya padanya. Selama seseorang berani menghalanginya, dia akan melepaskan serangan yang menggelegar. Gemuruh. Longchen dengan cepat memimpin Ras Fusion Beast ke depan. Mereka sekarang berdampingan dengan kekuatan terkuat sembilan surga dunia. Pada saat itu, para ahli Ras Fusion Beast merasakan darah mereka mendidih. Bahkan Feng Yu tidak bisa tidak merasakan darahnya mendidih. Kemana pun dia memandang, dia melihat bahwa para ahli ini semuanya berasal dari kekuatan puncak dunia ini. Biasanya, Ras Fusion Beast hanya bisa mengagumi mereka. Tapi sekarang, di bawah kepemimpinan Longchen, mereka terbang dengan kecepatan yang sama dengan mereka. Kemuliaan dan kebanggaan semacam itu tak terlukiskan. Ratusan kekuatan menyerbu ke depan pada saat yang sama, tetapi mereka semua bergerak dengan kecepatan yang sama. Longchen telah mencoba berkali-kali, tetapi tidak peduli seberapa cepat dia meningkatkan kecepatannya, dia tidak bisa menghilangkannya sedikitpun. Itu sama untuk yang lain. Longchen menyadari bahwa ini adalah hukum gerbang dunia. Dia tidak bisa memaksanya. Namun, berbagai kekuatan diam-diam menjaga jarak tertentu satu sama lain, masing-masing mengurus urusan mereka sendiri. Namun, saat mereka semakin dekat dan semakin dekat ke pusaran air di tengah teratai hitam, para ahli berbagai kekuatan mulai perlahan mendekat. Itu seperti seribu perahu menyeberangi sungai. Sungai menyempit, dan ruang yang luas menjadi sesak. Pada saat ini, beberapa kekuatan mulai menekan ke arah Ras Fusion Beast. Saat itu juga, Feng Yu dan yang lainnya menjadi gugup. Adapun Longchen, ekspresi ganas muncul di wajahnya. Pedang berwarna darah di tangannya mulai bergemuruh. Berdengung. Tiba-tiba, kehampaan bergetar saat sabit menebas udara. Itu dia Fei. Saat sabitnya memotong kekosongan, seluruh dunia mulai bergeser seolah-olah telah dipotong menjadi dua. Terimalah kematianmu, umat manusia rendahan. Terimalah penghakiman dewa jahat. Langit dan bumi bergetar saat kecakapan ilahi melonjak. Dia Fei telah menggunakan gerakan pembunuhan terkuatnya sejak awal. Seven Star Battle Armor, aktifkan. Aura mengamuk Longchen melonjak ke kesengsaraan surgawi. Itu seperti gunung berapi yang tidak aktif selama jutaan tahun telah meletus. Bab 4564. Dia Fei tampaknya sudah lama dipersiapkan. Cahaya ilahi berputar di sekelilingnya, dan gambar ilahi muncul di belakangnya. Kekuatan dewa yang rusak memenuhi sembilan langit. Kemana pun sabitnya lewat, ribuan dao akan meraung. Dia Fei pernah bertarung dengan Longchen. Terakhir kali, dia sangat menderita, dan dia selalu menyimpan dendam. Dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Longchen. Namun, sementara Longchen bisa mengelabui Fusion Beast Rache, dia tidak bisa menipunya. Hanya dia yang tahu kekuatan sejati Longchen. Jadi ketika dia menyerang, dia melepaskan serangan terberatnya. Longchen tidak berani gegabuh menghadapi serangan kekuatan penuh si Fei. Dia langsung memanggil Seven Star Battle Armor, dan cincin dewanya berputar di belakangnya. Bintik cahaya bintang muncul di sabar berwarna darah. Ketajaman kedua senjata ilahi melesat melintasi langit. Seluruh dunia akan dipotong. Di bawah tatapan kaget dari banyak orang, kedua senjata ilahi itu bertabrakan dengan ledakan keras. Ledakan. Cahaya menyilaukan meledak seperti matahari. Pada saat itu, semua orang kehilangan penglihatan mereka. Tidak hanya mereka tidak dapat melihat dengan mata mereka, tetapi mereka juga kehilangan persepsi spiritual mereka. Gemuruh. Kekosongan itu seperti panci mendidih. Krune dao besar yang tak berujung menari-nari di udara, melonjak ke segala arah seperti gelombang badai. Semuanya, sembunyi di belakangku. Teriak Feng Yu. Pada saat yang sama, tombak emas di tangan Feng Yu membesar dengan cepat dan menusuk ke tanah. Tanah langsung tertembus, dan tombak besar itu dengan kuat menusuk ke tanah. Ledakan. Feng Yu baru saja melakukan gerakan ini ketika angin astral yang mengerikan bertiup. Sayapnya bergetar, dan cahaya keemasan menari. Kekuatan mengerikan itu hampir membuat sayapnya meledak. Angin astral memotong wajahnya seperti pisau tajam. Adapun para ahli fusion bisrace di belakangnya, mereka saling berpelukan erat, menggunakan perlindungan Feng Yu untuk bertahan dengan pahit. Adapun kekuatan-kekuatan yang bereaksi lebih lambat, mereka tertiup kembali oleh angin astral yang menakutkan. Mereka tidak dapat menstabilkan tubuh mereka sama sekali. Angin astral terlalu menakutkan. Ledakan. Suara ledakan lainnya terdengar saat Long Chen dan Xi Fei bentrok sekali lagi. Kali ini, kekuatan serangan ini bahkan lebih besar dari yang sebelumnya. Ledakan. Setelah itu, suara ledakan lainnya terdengar. Kali ini, dunia kehilangan warnanya. Long Chen dan Xi Fei dikirim terbang kembali dari kehampaan abu-abu. Feng Yu sangat terkejut. Baru sekarang dia menyadari betapa mengerikannya kekuatan sejati Long Chen. Manusia terkutuk, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, aku telah dibaptis oleh kekuatan dewa sesat dan kekuatan takdirku telah terbangun sepenuhnya. Di depanku, kamu hanya semut yang sedikit lebih kuat. Berdengung. Tepat pada saat ini, sinar ilahi beredar di belakang kepala Xi Fei. Pola tujuh bintang itu seperti tujuh bintang jatuh, menyeret ekor panjang saat berputar. Saat tujuh pola bintang beredar, kekuatan langit dan bumi menyatu, dan puluhan ribu hukum nomologis berkumpul. Dengan dukungan pola tujuh bintang, Xi Fei seolah menjadi penguasa dunia ini. Dengan satu pikiran, semua hal bisa lahir, dan dengan satu pikiran, dunia bisa hancur. Bagaimana ini mungkin? Ketika dia melihat diagram jejak bintang di belakang kepala Xi Fei, mata Feng Yu dipenuhi dengan kengerian. Hati-hati, dia membangunkan Fate Star-nya sebelumnya. Itu artinya dia telah membangunkan sebagian dari kekuatan Divine Sovereign-nya sebelumnya. Teriak Feng Yu. Ras Fusion Beast yang bodoh dan kotor. Kamu tahu cukup banyak, tapi terus kenapa? Bagaimanapun, masih ada sedikit waktu sebelum gerbang dibuka. Sedikit waktu ini seharusnya cukup untuk membunuhmu, kata Xi Fei Sinis. Berdengung. Sabit besarnya menebas udara, menunjuk ke arah Long Chen. Niat membunuh mengamuk mengunci Long Chen. Fiuh! Long Chen tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia meletakkan pedangnya di bahunya dan dengan dingin menatap Xi Fei. Mandat surga bintang tujuh. Membangkitkan diagram jejak bintang sebelumnya. Itu setara dengan membangkitkan sebagian dari kekuatan penguasa surgawi Anda sebelumnya. Maka sepertinya saya harus sedikit lebih serius. Bodoh! Kamu masih berani menyombongkan diri sampai sekarang. Berdengung. Diagram bintang tujuh Xi Fei menyala, dan dia langsung menghilang. Namun, yang mengejutkan orang adalah meskipun dia telah menghilang, manifestasi dewa sesat di belakangnya masih ada. Oh! Tepat pada saat ini, tangan Long Chen terayun di udara, dan sesosok terbang ke belakang. Teriakan kaget terdengar. Sosok itu adalah Xi Fei. Bodoh-bodoh! Tanpa dukungan dari patung dewa sesat, tidak ada cara bagimu untuk mengunciku. Saya dapat melihat bahwa Anda telah membangunkan diagram jejak bintang sebelumnya dan mendapatkan dukungan dari takdir surgawi. Namun, dukungan dewa sesat dipengaruhi oleh nasib surgawi. Anda tidak dapat memiliki kue dan memakannya juga. Anda telah memperoleh sebagian dari kekuatannya, tetapi Anda harus menyerah pada bagian lainnya. Long Chen melambaikan tangannya yang sedikit mati rasa. Meskipun Long Chen berbicara dengan tenang, dia dipenuhi dengan keterkejutan di dalam. Menurut kekuatan tamparan Long Chen, separuh wajahnya pasti akan meledak. Namun, kekuatan tamparan ini telah diblokir oleh energi aneh. Seolah-olah energi langit dan bumi telah mengambil pukulan ini untuk Xi Fei. Itu sebabnya meskipun Xi Fei telah dikirim terbang, dia tidak terluka. Itu mengguncang hati Long Chen. Xi Fei yang memadatkan diagram tanda bintang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Meskipun Xi Fei tidak terluka, kekuatan bintang di tamparan ini menyebabkan kepalanya berdengung. Rasanya seperti ada bintang-bintang yang berputar di atas kepalanya. Dia benar-benar terpana oleh tamparan ini. Ketika dia pulih, dia melihat bahwa banyak ahli di sekitarnya sedang menatapnya dengan tatapan aneh. Matanya langsung berubah menjadi merah darah. Aku akan mencabik-cabikmu. Terakhir kali, Long Chen menamparkan wajahnya. Saat itu, dia hampir mati karena penghinaan. Sekarang, tamparan ini bahkan lebih bergema. Meski tidak terluka, dibandingkan dengan luka fisik, penghinaan mental ini bahkan lebih sulit diterima. Selanjutnya, tamparan ini ada di depan para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari dunia sembilan surga. Dia lebih suka dibunuh daripada dipermalukan seperti ini. Pada saat itu, dia benar-benar marah. R.U.M.B.L.E. Manifestasi Dewa Sesat muncul di belakangnya sekali lagi, dan diagram jejak bintang berputar. Dia sekali lagi menyerang Long Chen, dan kali ini, Long Chen sekali lagi terkunci. Long Chen tahu bahwa yang mengunci dirinya bukanlah Xi Fei, tetapi kehendak Dewa Sesat. Cahaya bintang sekali lagi muncul di pedang berwarna darah Long Chen. Biarkan aku melihatmu dan melihat betapa berharganya dirimu. Mati. Long Chen dan Xi Fei menyerang satu sama lain pada saat yang sama, saling menebas pedang mereka. Sepertinya mereka ingin menjatuhkan musuh mereka bersama mereka. Boom, boom, boom. Kedua benda suci itu berubah menjadi sosok ilusi yang dengan gila-gilaan saling menebas. Pada saat itu, sosok mereka menghilang. Satu-satunya yang tersisa adalah dua benda suci yang saling menebas. Niat membunuh mengamuk dan suara siulan mengguncang jiwa orang. Berdengung. Saat mereka berdua bertarung dengan gila-gilaan, sesosok emas melesat seperti bintang jatuh. Itu adalah monyet emas bermata ungu. Manusia terkutuk, raja ini tidak punya waktu untuk menunggumu memutuskan pemenang. Mereka yang berani menyinggung ras monyet Golden Heaven Span semua bisa mati. Yang mengejutkan Feng Yu dan yang lainnya adalah monyet emas bermata ungu ini benar-benar bisa berbicara. Bab 4565 Monyet berbulu emas menyerang Long Chen, aura iblisnya membumbung tinggi ke langit. Rune berputar di sekitar staffnya saat ia menyerang pertempuran antara Long Chen dan Si Fei, menghancurkan staffnya di Long Chen. Saat itu juga, bulunya mulai bersinar seperti matahari kemasan. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kemasan. Ledakan. Long Chen baru saja bentrok langsung dengan Si Fei. Ketika dia menebaskan pedangnya ke monyet berbulu emas, cahaya kemasan meletus. Yang mengejutkan Long Chen adalah monyet berbulu emas itu beberapa kali lebih kuat dari Si Fei. Long Chen tidak pernah membayangkan bahwa monyet kurus dengan tinggi kurang dari lima kaki akan memiliki kekuatan yang mengerikan. Long Chen mengeluarkan erangan teredam saat dia dikirim terbang. Lengannya mati rasa, dan dia hampir menjatuhkan pedangnya. Monyet Heaven Span berbulu emas adalah ras yang sangat kuno. Jika kamu meremehkannya, kamu akan sangat menderita. Suara Heaven and Earth Cauldron terdengar. Pada saat yang sama, monyet berbulu emas meletus dengan cahaya kemasan yang menutupi langit. Seluruh dunia berubah menjadi lautan emas. Blutkinya melonjak saat sekali lagi menyerang Long Chen. Mengaum. Tepat pada saat ini, otot dan tulang Long Chen bergemuruh. Sisik naga emas secara otomatis menutupi tubuhnya, dan naga suci mungkin meletus. Darah naga Long Chen dirangsang oleh ki darah monyet berbulu emas. Itu seperti naga ilahi telah diprovokasi. Jadi kamu keturunan ras naga jahat. Pantas saja aku tidak menyukaimu. Mati. Suara monyet berbulu emas langsung berdarah saat melihat sisik naga Long Chen. Itu seperti memiliki kebencian yang tak ada habisnya. Mati. Monyet berbulu emas itu meraum marah, memamerkan tarinya seolah-olah telah melihat pembunuh ayahnya. Darah intinya berkobar, dan itu seperti matahari saat menyerang Long Chen. Long Chen mengangkat kepalanya dan meraum. Raungan itu mengandung raungan naga, dan mengamuk akan menekan Tao Surgawi. Gambar naga raksasa muncul di dalam cincin dewa di belakangnya. Cincin ilahi membentang ke langit, tetapi hanya beberapa sisik yang terlihat. Naga itu begitu besar sehingga langit dan bumi pun tidak bisa menampungnya. Bintik cahaya kemasan muncul di matanya. Kemarahannya melonjak. Saat ini dia dirasuki oleh kehendak naga suci. Dia bukan lagi manusia, tapi naga. Klan naga sejati adalah pemimpin klan seratus sisik dan kaisar semua makhluk. Terlepas dari apakah itu binatang iblis, binatang iblis, binatang roh, binatang suci, atau binatang suci, selama mereka berasal dari klan binatang, mereka harus berlutut dan menyembah klan naga sejati sebagai tanda penyerahan. Di hadapan provokasi monyet itu, darah naga Long Chen terbangun. Naganya mungkin meletus, dan kehendak naga sejati memenuhi jiwanya. Kamu hanya seekor monyet kecil. Kamu bahkan tidak cukup untuk sepiring. Kamu bahkan tidak cukup untuk semangkuk. Beraninya kamu menantang kekuatan naga suci. Long Chen meraung dengan marah. Pada saat itu, suaranya berubah, menjadi dalam dan kuat. Kemarahan dewa naga akan menghancurkan semua kehidupan. Apakah naga yang jatuh masih tenggelam dalam kejayaan mereka sebelumnya? Kaisar naga kekacauan Anda telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan Anda masih ingin menguasai alam binatang. Sudah waktunya bagi Anda untuk bangun dari mimpi Anda. Monyet berambut emas mencibir. Dia menembak ke depan seperti bintang jatuh, staffnya menabrak Long Chen. Berdengung. Tangan kiri Long Chen membentuk cakar dan menebas. Pada saat yang sama, cakar naga emas jatuh dari cincin dewa di belakangnya. Ledakan. Cakar naga itu sangat besar dan tidak memberi monyet berambut emas kesempatan untuk menghindar. Ini sangat mencakar tubuhnya. Dengan ledakan yang mengejutkan, cakar naga itu meledak. Cakar naga yang menutupi langit sebenarnya bukan tandingan monyet berambut emas dengan mahkota emas. Aku sudah mengatakan bahwa klan naga sejatimu telah menurun. Kejayaanmu yang dulu sudah tidak ada lagi. Mantan garis keturunan kaisar semua binatang telah menurun sedemikian rupa. Jika Anda tidak melepaskan kekuatan garis keturunan Anda, bahkan saya tidak akan bisa merasakan darah naga Anda. Terlihat sudah saatnya klan naga sejati menyerahkan tahta. Cahaya ungu menyala di mata monyet itu, dan suaranya dipenuhi dengan kesombongan yang mendominasi. Long Chen terkejut sekaligus marah. Garis keturunan ras monyet langit berbulu emas sangat menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat garis keturunan yang begitu menakutkan. Kemarahan Long Chen melambung di hadapan ejekannya. Dia mencibir, bahkan jika klan naga sejati menyerahkan tahta, apakah menurutmu sekelompok monyet sepertimu memiliki kualifikasi untuk memperjuangkannya? Jangan membuatku tertawa sendiri sampai mati. Umat manusia memiliki pepatah bahwa meskipun seekor monyet mengenakan jubah naga, itu tidak akan terlihat seperti putra mahkota. Apakah Anda pikir hanya dengan memakai pispot kuning, Anda bisa menyebut diri Anda Raja? Saat harimau tidak ada, monyet adalah Raja. Apalagi ras naga, bahkan jika ras harimau hadir, itu bukan giliranmu untuk memperebutkan tahta. Ji, ji. Kata-kata Long Chen seperti panah beracun yang menusuk jantung monyet. Itu langsung mengamuk. Seperti yang dikatakan Long Chen. Meskipun garis keturunan klan monyet surgawi emas mengejutkan dan warisan mereka dapat ditelusuri kembali ke era kekacauan utama, mereka tidak berperingkat sangat tinggi di antara binatang ilahi. Mereka bahkan tidak masuk 30 besar. Itu karena kekuatan individu Golden Heavenly Monkey klan tidak terlalu tinggi. Alasan mengapa mereka begitu terkenal adalah karena kemampuan reproduksinya yang kuat. Mereka memiliki banyak cabang, dan jumlahnya mengejutkan. Selanjutnya, klan monyet surgawi emas mengandalkan garis keturunan mereka untuk mengendalikan populasi mereka. Itulah mengapa mereka sangat bersatu, dan hampir tidak mungkin bagi mereka untuk saling menghianati. Selain itu, garis keturunan Golden Heavenly Monkey klan memiliki kemampuan bawaan untuk menjinakkan dan mengendalikan beberapa desolate bis yang tidak terlalu cerdas. Itu memberi mereka keunggulan mutlak dalam pertempuran kelompok. Itulah mengapa klan monyet surgawi emas tidak pernah bisa memasuki jajaran binatang terkuat. Itu juga karena mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memperebutkan posisi raja binatang. Kata-kata Longchen yang tidak disengaja menusuk hatinya. Pada saat itu, itu menjadi gila, meraung dengan marah saat menyerang Longchen. Divine Dragon mengayunkan ekornya. Kaki Longchen dicambuk. Pada saat yang sama, ekor naga emas keluar dari cincin dewa di belakangnya. Tongkat pencapai surga. Monyet bermahkota meraung marah. Semua bulunya meledak, dan energi mengamuk mengalir ke tongkat. Ledakan. Naga ilahi Longchen mengayunkan ekornya hancur berkeping-keping. Yang paling menakutkan, batangnya sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Itu berlanjut menuju Longchen. Klan monyet surgawi emas bukanlah sesuatu yang bisa dievaluasi oleh semut sepertimu. Mati. Monyet bermahkota meraung marah. Suaranya serak, dan sepertinya telah menjadi gila. Longchen. Feng Yu merasa ngeri. Dia baru saja akan menyerang ketika seorang wanita berjubah ungu tiba-tiba muncul di depan Longchen. Wanita berjubah ungu itu memegang pisau ungu yang tajam. Dia menebaskannya ke monyet bermahkota. Serangannya diam, tapi begitu pedangnya jatuh, seluruh dunia bergemuruh. Petir tak berujung bergemuruh. Itu seperti langit dan bumi berada di tengah-tengah kesengsaraan surgawi. Bab 4566. Wanita berjubah ungu itu tak lain adalah Leilinger. Saat ini, dia seperti Dewi Petir. Bahkan langit dan bumi bergetar di hadapannya. Saat ini, dia adalah penguasa kesengsaraan surgawi. Aura destruktif yang datang darinya membuat semua makhluk hidup merasa takut. Kemunculan Leilinger menyebabkan pupil monyet berambut emas itu menyusut. Kekuatan Leilinger membuat jiwanya bergetar. Tidak peduli makhluk hidup macam apa itu, mereka akan merasa takut saat bertemu dengan Leilinger. Itu adalah penghormatan yang datang dari lubuk jiwa mereka. Tidak ada makhluk hidup yang akan melupakan perjuangan untuk selamat dari kesengsaraan surgawi. Tidak ada gunanya memanggil pembantu. Mati. Raung monyet berambut emas. Ledakan. Monyet berambut emas dengan mahkota emas memegang tongkat panjang yang mencapai langit dan menabrak Leilinger. Leilinger tanpa ekspresi saat dia mengayunkan pedang gunturnya untuk memblokir. Dengan ledakan keras, kemegahan ilahi emas dan kilat ungu terjalin. Leilinger tidak bergerak sama sekali. Adapun monyet berambut emas, dikirim terbang seperti bintang jatuh. Terlepas dari kekuatannya, itu tidak dapat memblokir satu serangan pun dari Leilinger. Monyet berambut emas itu terkejut sekaligus geram. Darahnya bergolak, dan hampir batuk darah. Aku tidak percaya ada seseorang yang bisa mengendalikan kekuatan kesengsaraan surgawi. Mati. Raung monyet berambut emas. Bulu emasnya tiba-tiba berdiri tegak, dan sepertinya bertambah besar. Darahnya tersulut, dan aura mengamuknya melonjak beberapa kali dalam sekejap. Membakar darah esensi. Feng Yu terkejut. Membakar darah esensi adalah salah satu kemampuan ilahi terkuat dari monyet langit berambut emas. Setelah dinyalakan, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Klan Feng Yu's Fusion Beast terus-menerus dilecehkan oleh Heaven Spun Beast berambut emas. Tapi dia belum pernah melihat seorang ahli ras monyet langit berambut emas menyalakan darah esensi mereka. Langkah ini bukan sesuatu yang bisa digunakan siapa saja. Jika garis keturunan seseorang tidak cukup murni, maka meskipun menyalakan darah esensi mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka untuk sementara, harganya adalah garis keturunan mereka akan menjadi tipis. Perlombaan monyet Heaven Spun berambut emas sangat mementingkan kemurnian garis keturunan. Jika kemurnian garis keturunan mereka turun, status mereka juga akan turun. Ini bukan hal yang paling penting. Apa yang paling tidak dapat mereka terima adalah bahwa penurunan kemurnian garis keturunan akan menyebabkan banyak dari kemampuan ilahi mereka tidak dapat bangkit. Kemampuan ilahi yang sudah terbangun juga akan sangat berkurang. Oleh karena itu, Feng Yu dan klan monyet tertinggi surgawi berambut emas telah bertarung selama bertahun-tahun, tetapi dia hanya mendengar tentang kemampuan ilahi mereka ini. Dia belum pernah melihat orang menggunakannya sebelumnya. Tapi monyet berbulu emas ini berbeda. Dia berasal dari klan kerajaan monyet langit berbulu emas, dan garis keturunannya sangat murni. Membakar garis keturunan seseorang tidak akan menghasilkan perubahan apapun pada garis keturunan seseorang. Satu-satunya harga yang harus dibayar adalah seseorang akan memasuki masa kelemahan setelah membakar garis keturunannya. Setelah masa istirahat, seseorang akan dapat pulih. Gemuruh Tubuh monyet berambut emas itu mulai bersinar terang. Api kemasan membumbung keluar darinya. Itu adalah api bawaan yang dia bentuk dengan membakar darah esensinya. Stafnya menyala, dan dia sekali lagi menyerang Longchen. Berdengung. Menghadapi serangan monyet berambut emas, Leilinger dengan dingin mendengus. Dia mengarahkan bilah guntur di tangannya ke langit, dan lautan guntur yang tak berujung muncul di langit. Guntur bergerak, dan bintang-bintang membentuk pusaran raksasa. Hujan badai. Badai petir menyebar jutaan dan jutaan mil, membentuk badai. Mata badai itu seperti mata dewa, dan ditujukan ke monyet berambut emas. Mengikuti dengusan Leilinger, badai petir berguncang, dan bila petir besar menusuk dari mata badai. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat pedang petir 10.000 li menembus tanah, mengubahnya menjadi kehampaan. Melihat ini, bahkan Longchen tertegun. Kekuatan Leilinger saat ini jauh melampaui miliknya. Batuk, batuk, batuk. Sosok menyedihkan muncul di kejauhan, batuk darah. Itu adalah monyet berambut emas dengan mahkota emas. Itu terkejut dan marah. Baru saja, jika dia tidak bereaksi cukup cepat dan mundur pada saat badai terjadi, dia pasti sudah mati sekarang. Kekuatan pedang petir itu benar-benar menakutkan. Meski tidak langsung menyerang, serangan itu mengandung kekuatan penguncian. Itu masih terkena tepi luar bila petir, menyebabkannya menerima jumlah luka yang tidak diketahui. Itu hanya roh petir. Apakah itu yang membuatmu percaya diri untuk menjadi begitu sombong? Mari kita lihat seberapa kuat semangat petirmu. Tepat pada saat ini, dengusan dingin terdengar dari kejauhan. Suara itu berasal dari kereta perunggu. Setelah itu, kuda tulang yang menarik kereta itu meringkik panjang. Tanduk seputih salju tumbuh dari kepalanya. Berdengung. Tanduknya bersinar. Segera setelah itu, cahaya ilahi yang mengandung kekuatan waktu melintasi kehampaan dan melesat ke arah Leilinger. Menghadapi serangan Whitebone War Horse, Leilinger mengaktifkan Thunder Shield di tangannya dan secara akurat memblokir cahaya ilahi. Ledakan. Dengan suara ledakan, Thunder Shield di tangan Leilinger meledak. Serangan yang tampaknya ringan itu sebenarnya mengandung kekuatan ilahi tertinggi. Leilinger sebenarnya tidak bisa sepenuhnya memblokirnya. Hati Longchen bergetar. Seberapa kuatkah Leilinger? Itu sebenarnya tidak dapat bertahan melawan satu serangan dari kerangka kuda perang. Ini berarti bahwa kerangka kuda perang pasti memiliki asal-usul yang mencengangkan. Berdengung. Saat Leilinger hendak diserang oleh tulang kuda, monyet berambut emas dengan mahkota emas mengambil kesempatan untuk mengelilingi Leilinger dan menghancurkan tongkatnya ke arah Longchen. Bukankah kamu dari ras nagai yang sombong? Anda sebenarnya tidak berani menghadapi saya secara langsung dengan kekuatan garis keturunan Anda yang sebenarnya. Apakah mantan keluarga kekaisaran sudah menurun sejauh ini? Teriak monyet berambut emas. Awalnya, Longchen berencana memanggil Huo Linger untuk bertarung dengan mereka. Sekarang bukan waktunya untuk habis-habisan. Dia perlu menghemat energinya agar dia bisa menjadi yang pertama menerobos gerbang. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kekuatan garis keturunan monyet berambut emas ini benar-benar menakutkan. Jika Longchen ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkannya, itu akan membutuhkan sedikit usaha. Longchen tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak, karena itu akan merusak rencana masa depannya. Tapi mendengar monyet berambut emas ini, kepalanya berdengung, dan darahnya langsung melonjak. Meskipun dia tahu bahwa monyet berambut emas itu sengaja memprovokasi dia, dia tetap tidak bisa menahan amarahnya. Melihatnya terisi, lautan bintang yang tak berujung di belakangnya menyala. Di lautan bintang, tujuh bintang menyala seperti matahari terbit. Bintang tujuh titik besar muncul di lautan bintang itu. Pilar cahaya membubung ke langit dengan Longchen di tengahnya. Pada saat itu, kekuatan Longchen meledak seperti bendungan yang pecah. Dia tidak lagi bisa mengendalikannya. Apakah menurutmu kekuatan sebenarnya dari ras naga adalah sesuatu yang bisa dibicarakan oleh monyet sepertimu? Longchen mengeluarkan raungan marah yang terdengar seperti raungan dewa. Cahaya bintang mengalir keluar dari tubuhnya, mengalir ke pedang berwarna darahnya. Pedang itu langsung tertutup bintang, dan energi mengamuknya sepertinya akan meledak. Jika tidak melepaskan energinya, itu akan meledak. Ledakan. Pedang berwarna darah menebas lautan bintang, menghancurkan kubah abadi. Dengan momentum yang tak tergoyahkan, dia bersiul ke arah monyet berambut emas. Bab 4567 Meskipun dia tahu dia seharusnya tidak mengekspos dirinya saat ini, dia tidak peduli dengan amarahnya setelah diprovokasi oleh monyet emas. Seven Star Battle Armor diaktifkan sepenuhnya. Bintang-bintang berputar di belakangnya, menghubungkan langit dan mata air kuning. Cahaya bintang tanpa batas meletus. Longchen tampaknya dirasuki oleh dewa pertempuran astral. Kehendaknya yang tak terkalahkan menyebabkan alam semesta bergetar. Ledakan. Pedang panjang berwarna darah bergemuruh dan ditutupi dengan bintang. Pedang menebas staf monyet berambut emas. Tongkat monyet emas itu hancur berkeping-keping oleh pedang longchen. Pecahan menembus tubuh monyet emas, meninggalkan lubang yang tak terhitung jumlahnya. Monyet emas mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan mencoba mundur ketakutan. Tapi momentum pedang longchen tidak ada habisnya, dan pada saat itu, pedang itu menebas melewati pahanya. PFFT Darah terciprat saat monyet emas sekali lagi mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Salah satu pahanya dipotong paksa oleh longchen. Berdengung. Pedang longchen bergetar saat dia sekali lagi mengedarkan energi astralnya. Tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa energi astralnya tidak lagi dapat memasuki pedang. Baru sekarang longchen memperhatikan bahwa pada waktu yang tidak diketahui, jaring laba-laba retakan muncul di pedang. Retakan itu bukan disebabkan oleh batangnya, tetapi oleh energi astral yang secara paksa mendukungnya. Itu tidak dapat menahan energi mengamuk dan telah terbelah. Dengan kata lain, pedang ini pun tidak mampu menahan energi astral yang mengamuk. Itu sudah mendapatkan perasaan, dan nalurinya menyebabkannya menolak energi astral longchen. Longchen terkejut dan marah. Dia tidak menyangka bahwa bahkan pedang yang kuat ini tidak akan mampu menahan kekuatan penuh dari energi astralnya. Longchen langsung melemparkan pedang ke belakangnya. Dia meraih kaki monyet yang berbulu dan berlumuran darah itu dan dengan kejam membantingnya ke wajah monyet emas itu. Oh, Longchen sangat cepat. Dia menarik kembali pedangnya, meraih kaki, dan mengayunkannya dalam satu nafas. Kaki itu secara akurat mengenai wajah monyet emas itu, dan darah terciprat. Mahkota monyet emas terlempar, dan mulutnya terbelah. Darah memercik, tidak hanya dari wajahnya, tapi juga dari kakinya yang terpotong. Binatang terkutuk. Monyet berbulu emas mengeluarkan raungan bingung dan jengkel. Suaranya tajam seperti teriakan hantu. Itu jelas marah ke puncaknya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Menggunakan kakinya sendiri untuk menamparkan wajahnya sendiri, penghinaan macam apa ini? Ini hanyalah pemahaman baru tentang penghinaan. Boom-boom-boom. Longchen tidak membalas. Dia hanya meraih kaki yang patah dan dengan kejam mencambuknya ke monyet. Setiap kali dia mencambuknya, kakinya akan meledak. Harus diketahui bahwa dia berada dalam kondisi terkuat dari Seven Star Battle Armor. Dia secara alami tidak akan merasa kasihan karena memegang kaki orang lain. Dia menuangkan energi astralnya ke dalamnya. Harus diketahui bahwa bahkan pedang Longchen tidak dapat menahan kekuatan bintangnya, apalagi tubuh dari daging dan darah. Itu sebabnya setiap kali dia mencambuk kakinya, dagingnya akan berkurang sedikit. Bagaimanapun, ini adalah kaki orang lain, jadi dia tidak merasakan sakit hati. Senjata monyet berbulu emas telah patah, dan kakinya telah dipotong. Meski terluka parah, gerakannya tidak berubah sama sekali. Itu berulang kali dipukul mundur, muntah darah. Longchen seperti singa yang tak terhentikan. Semua orang tercengang. Itu terutama berlaku untuk Feng Yu dan para ahli Ras Fusion Beast. Keberanian Longchen benar-benar mengubah pemahaman mereka tentang dia. Hal yang aneh adalah si Fei, yang telah menantang Longchen, dan ahli misterius dalam kereta perunggu, tidak menyerang sekarang. Sebaliknya, mereka memilih untuk menonton dengan dingin. Bantu raja kami. Baru sekarang para ahli Ras Monyet Langit berbulu emas bangun. Mereka meraung dan menyerang Longchen. Mereka akhirnya menyadari bahwa raja mereka yang tak terkalahkan telah dikalahkan. Prajurit dari klan binatang Fusion, Feng Yu segera memerintahkan ketika dia melihat bala bantuan klan Monyet Heavenspun berbulu emas. Tapi dia baru saja membuka mulutnya ketika pesan Longchen terdengar di kepalanya. Gadis bodoh, kenapa kamu berkelahi dengan hewan-hewan ini? Jangan bergerak. Tepat pada saat ini, sosok emas yang tak terhitung jumlahnya menyerang Longchen. Longchen mendengus dan memanggil Lei Linger kembali ke ruang kekacauan utama. Pada saat yang sama, dia melemparkan kaki yang terputus di tangannya ke arah Monyet berbulu emas yang mundur. Aku tidak akan membunuhmu kali ini, tetapi setiap kali aku melihatmu, aku akan membuang sebagian tubuhmu. Sekelompok Monyet ingin menyebut diri mereka raja. Menggelikan. Ledakan. Monyet berbulu emas itu meraung marah dan menghancurkan kakinya sendiri. Darah memenuhi udara. Itu adalah adegan yang sangat berdarah. Monyet berbulu emas itu sangat marah bahkan tidak menginginkan kakinya sendiri. Harus diketahui bahwa bahkan dengan kaki yang terputus, ia masih dapat menyerap darah esensi di dalamnya untuk memulihkan energinya yang hilang dengan cepat. Namun, pada saat ini, ia benar-benar kehilangan rasionalitasnya. Dia tidak tahu bagaimana melampiaskan amarahnya, jadi dia langsung menghancurkan kakinya sendiri dan berteriak marah. Melihat bahwa Long Chen tidak menyerang lagi, para pakar ras monyet langit berbulu emas mengepung pemimpin mereka, menunggunya memberikan perintah. Ledakan. Tepat pada saat ini, ledakan besar terdengar. Semua orang buru-buru melihat pusaran air besar dan melihat bahwa itu telah berhenti berputar. Sudah dimulai. Serang. Banyak orang meraung dan menyerbu ke tengah pusaran air seolah-olah mereka sudah gila. Long Chen juga bergerak, begitu pula Feng Yu. Mereka semua berkumpul bersama dan menyerbu ke tengah pusaran air. Siapa yang tidak takut mati? Tuan Long San akan menemanimu. Teriak Long Chen saat dia menyerang. Pada saat yang sama, dia sekali lagi mengeluarkan pedang berwarna darahnya. Bintang-bintang di pedang berwarna darah menyala sekali lagi. Setelah istirahat sebelumnya, sekali lagi bisa menerima kekuatan bintang-bintang. Pedang berwarna darah itu tampak sangat menakutkan sekarang, tetapi tidak dapat melepaskan kekuatan sebelumnya. Kekuatan mengamuk bintang-bintang telah melukainya, dan butuh waktu untuk pulih. Namun, ini sudah cukup. Pedang berwarna darah dipenuhi bintang, dan auranya mengerikan. Itu sama seperti saat melawan monyet berbulu emas. Semua orang terintimidasi oleh Long Chen. Baru saja, Long Chen bertingkah seperti orang gila. Itulah mengapa si Fei dan ahli misterius dalam kereta perang perunggu tidak menyerang. Bukan karena mereka takut pada Long Chen, tetapi mereka tidak ingin membuang begitu banyak energi sebelum memasuki dunia roh ilusi. Sekarang Long Chen sekali lagi mengeluarkan senjatanya, seolah-olah dia akan habis-habisan melawan siapapun yang memprovokasi dia. Long Chen dan Feng Yu memimpin para ahli Ras Fusion Beast ke depan. Ada puluhan ribu ahli yang kuat di sini, dan mereka semua menyerbu pada saat yang sama menuju pusaran air. Berdengung. Ketika mereka mendekati pusaran air, dunia di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Gerbang spasial menghilang, dan sebagai gantinya adalah hutan purba. Pepohonan di sini tingginya puluhan ribu kaki, menutupi langit. Ketika orang-orang berada di hutan lebat, mereka semua merasakan jiwa mereka bergetar, seolah-olah ada batu besar yang menekan jantung mereka, menyebabkan mereka tidak bisa bernapas. Ahaha. Sama seperti Long Chen dan yang lainnya dalam keadaan linglung, jeritan sengsara terdengar dari barisan mereka. Kemudian Long Chen melihat pemandangan yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Bab 4568 Dengung, dengung, dengung. Long Chen terkejut menemukan bahwa begitu mereka muncul, hutan mulai bergetar. Kemudian seluruh dunia meredup. Nyamuk. Teriakan kaget terdengar. Nyamuk sangat umum, dan tidak perlu membuat keributan besar. Tapi nyamuk di sini seukuran kepalan tangan, dan bagian mulutnya bersinar dengan cahaya ilahi. Hanya dengan melihatnya saja sudah cukup untuk membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah tubuh mereka ditutupi rune-aneh, dan mereka juga memiliki aura kuno. Jelas mereka adalah spesies purba. Berlari. Long Chen segera memiliki firasat buruk. Dia memanggil Feng Yu untuk membawa mereka ke depan. Yang lain juga dengan gila-gilaan menyerang ke depan. Namun, nyamuk ini secepat kilat, dan mereka langsung menyusul. Beberapa orang bahkan menebas mereka dengan pedang mereka. Bang, bang, bang. Dentang, dentang, dentang. Saat bila mereka memotong tubuh nyamuk, mereka langsung terpotong menjadi dua. Tapi saat bilahnya mengenai mulut nyamuk, suara logam terdengar. Ahaha. Leher seorang ahli digigit nyamuk, dan dia tidak bisa menahan tangis yang menyedihkan. Kemudian tangisannya tiba-tiba berhenti, dan tubuhnya layu dengan kecepatan yang terlihat. Adapun nyamuk itu, bola darah muncul di perutnya yang tembus pandang. Saat darah itu memenuhi seluruh tubuhnya, auranya langsung tumbuh beberapa kali lebih kuat. Long Chen, ini adalah saluran sembilan kematian. Hanya dengan melewatinya kita bisa memasuki dunia roh ilusi. Teriak Feng Yu. Meskipun dia tahu tentang saluran sembilan kematian dan telah mendengar desas-desus tentangnya, adegan ini bahkan lebih menakutkan daripada desas-desus itu. Ahahaha. Pakar yang tak terhitung jumlahnya berteriak dalam kekacauan. Apakah mereka manusia atau binatang? Selama mereka digigit nyamuk, mereka akan langsung berubah menjadi mayat kering. Pakar lainnya dengan gila-gilaan menyerang ke depan. Tapi ada terlalu banyak orang di sini. Beberapa cepat, sementara yang lain lambat. Situasinya sangat kacau. Dengum nyamuk datang dari segala arah. Suara itu seperti hantu pendendam, menyebabkan jiwa orang bergetar. Di hutan tak berujung ini, hanya ada sedikit cahaya di depan mereka. Jelas, itu adalah jalan keluar. Semua ahli dengan gila-gilaan bergegas maju. Puff, puff, puff. Pada saat ini, seekor kuda perang kerangka menarik kereta perunggu ke depan. Tak terhitung ahli yang menghalangi jalannya diinjak-injak berkeping-keping oleh kerangka kuda perang. Nyamuk-nyamuk yang menakutkan itu tidak dapat berbuat apa-apa pada kerangka kuda perang itu karena tidak ada darah yang bisa mereka hisap. Kuda perang tulang putih adalah yang pertama menyerang ke depan. Pakar yang tak terhitung jumlahnya mengikuti gelombang kejut yang dibentuk olehnya, terbang dengan kecepatan tinggi. Long Chen, haruskah kita mengikuti mereka? Mata Feng Yu berbinar. Lupakan saja. Orang di gerbong itu sangat jahat. Dia pasti tidak punya ide bagus. Kami akan pergi dengan cara kami sendiri. Kalian maju, dan aku akan membawa ke belakang, kata Long Chen. Setelah mengatakan itu, dia memanggil lautan api yang menyelimuti mereka. Mereka seperti bola api saat mereka menyerang ke depan. Pada awalnya, beberapa nyamuk benar-benar mengabaikan lautan api dan menyerbu. Mereka semua dibunuh oleh Feng Yu dan yang lainnya. Long Chen segera mematikan beberapa nyala api. Pada akhirnya, dia memanggil Ice Soul Divine Flame. Baru pada saat itulah nyamuk merasakan ketakutan dan berhenti menyerang perlombaan binatang fusi. Long Chen dan ahli Fusion Bisrace tidak mengenakan biaya di bagian paling depan. Meskipun Long Chen tidak tahu asal usul jalur sembilan kematian, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa menyerang di bagian paling depan belum tentu merupakan hal yang baik. Long Chen mempertahankan jarak puluhan ribu mil dari para ahli di paling depan. Itu adalah jarak terbaik. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, mereka masih punya waktu untuk bereaksi. Ketika Long Chen menoleh ke belakang, dia melihat ahli yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu. Banyak dari mereka baru saja masuk ketika mereka dihisap kering oleh nyamuk bahkan sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Nyamuk tidak ada habisnya. Semakin banyak dari mereka berkumpul, tetapi semakin banyak orang memasuki lorong. Pada saat ini, apakah mereka dapat bertahan hidup atau tidak tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Itu sebagian besar tergantung pada keberuntungan. Semakin jauh mereka pergi, semakin sedikit ahli yang ada. Itu mempersulit mereka untuk membentuk pertahanan yang efektif. Kemungkinan besar, orang terakhir yang masuk akan dimakan oleh nyamuk. Ceritan sengsara, tangisan minta tolong, dan tangisan terdengar tak henti-hentinya. Jalur kultivasi sangat kejam. Nyamuk tidak ada habisnya, dan tidak ada cara untuk membunuh mereka semua. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka hanya bisa menggunakan yang lain sebagai perlindungan untuk membayar. Ledakan Tiba-tiba, ada ledakan di depan mereka. Hutan yang awalnya sunyi tiba-tiba bergerak. Di pohon-pohon besar, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah kerumunan yang terbang. Pada saat yang sama, tanaman merambat melingkari orang-orang di tanah. Kuda perang kerangka menanggung beban tanaman merambat. Mendesis Kuda perang kerangka meringkik panjang. Krune yang tak terhitung jumlahnya berputar di tulangnya, dan tanaman merambat yang menyentuh tubuhnya langsung menghilang. Pada saat yang sama, cahaya ilahi bersinar dari tubuhnya. Setiap tanaman merambat yang menyentuh cahaya ilahi itu akan meledak. Mengikuti tuduhannya, banyak ahli mengikuti. Selama mereka mengikuti kereta perang perunggu, tekanan pada mereka akan berkurang. Namun, tanaman merambat itu sangat menakutkan. Yang lain tidak memiliki cahaya ilahi dari kerangka kuda perang. Selama mereka terjerat oleh tanaman merambat, mereka akan langsung terseret ke dalam hutan. Beberapa orang mencoba menggunakan pisau tajam untuk memotong tanaman merambat, tetapi mereka menemukan bahwa tanaman merambat itu keras dan keras. Jika mereka tidak bisa memotongnya dengan satu tebasan, mereka tidak akan memiliki kesempatan kedua. Wuss! Ketika ahli Fusion Beast Clan memasuki jangkauan serangan tanaman merambat, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menembus dinding api, membakar tubuh mereka. Namun, mereka terus menyerang ahli Fusion Beast Clan. Tanaman merambat itu sebenarnya mampu menahan pembakaran Ichi Soul Divine Flame. Kaca-kaca! Namun, pada saat tanaman merambat mencapai mereka, mereka sudah menjadi sangat lemah. Sentuhan sekecil apapun akan menyebabkan mereka pecah. Mereka bukan ancaman bagi mereka. Feng Yu sangat gugup. Kekuatan keseluruhan Ras Fusion Beast paling banyak berada di tingkat kedua di sini. Bahkan dengan Feng Yu di sini, mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki jajaran kekuatan kelas 1. Namun, Longchen secara paksa membawa mereka ke level yang sama dengan kekuatan puncak. Namun, kekuatan adalah kekuatan. Jika bukan karena Longchen, bahkan jika mereka yang pertama mencapai tempat ini, mereka akan langsung dimusnahkan oleh nyamuk dan tanaman merambat yang menakutkan. Sekarang Longchen ada di sini untuk melindungi mereka. Para ahli Ras Fusion Beast dipenuhi dengan rasa terima kasih. Feng Yu melihat kekuatan lain dan melihat bahwa mereka berada dalam formasi yang berbeda atau memiliki ahli yang memblokir serangan dari luar. Nyamuk dan tanaman merambat tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Ji, Ji. Tiba-tiba, jeritan yang menusuk telinga terdengar dari depan. Setelah itu, sekelompok monster muncul. Monster-monster ini tidak besar, tapi lengan dan kaki mereka panjang. Mereka seperti monyet. Namun, mereka tidak memiliki rambut. Sebaliknya, mereka memiliki sisik yang aneh. Mereka tidak memiliki mata di kepala mereka, hanya mulut yang besar. Taring bergerigi mereka meneteskan air liur kental. Lengan dan kaki mereka tertutup paku tulang, dan punggung mereka memiliki gigi seperti pedang. Mereka sepertinya sudah lama menunggu. Begitu mereka tiba, mereka menyerbu keluar dari hutan, dengan gila-gilaan menyerang mereka. Mendesis. Tiba-tiba, skeletal warhorse di bagian paling depan meringkik. Kemudian, adegan mengejutkan terjadi. Monster benar-benar gemetar dan membuat jalan untuk skeletal warhorse. Mereka jenis yang sama. Jantung longchen berdebar kencang. Monster-monster ini benar-benar menyerang kerangka kuda perang. Namun, begitu kuda perang kerangka itu lewat, monster itu dengan gila-gilaan menyerang para ahli di belakang kereta perang. Sial, aku tahu idiot ini tidak akan begitu baik. Dengan cara ini, dia bisa menjadi yang pertama menyerang, kutuk longchen di dalam. Feng Yu, kamu bawa ke belakang. Saudara-saudara dari Ras Fusion Beast, ikuti aku. Teriak longchen. Pedangnya sekali lagi berkembang dengan cahaya saat dia menyerang monster. Bab 4569. Ahaha. Begitu monster bercakar itu muncul, orang-orang langsung diserang. Monster-monster itu secepat kilat, dan tulang mereka sangat keras. Senjata ilahi biasa tidak dapat menghancurkannya. Tubuh mereka ditutupi dengan sisik, dan ketika pisau tajam memotongnya, itu akan terbelah oleh kekuatan aneh, memberi orang perasaan bahwa mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka. Cakar, kaki, dan gigi mereka sangat tajam. Sekali terkena, racun lengket akan meresap ke dalam tubuh seseorang, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dan membuat mereka kehilangan kemampuan untuk melawan. Monster-monster itu melepaskan kereta perunggu, tetapi mereka memblokir semua ahli di belakangnya. Sepertinya mereka telah merencanakan ini sebelumnya. Semua orang mengertakkan gigi dalam kebencian saat mereka melihat kereta itu terbang menjauh. Jelas, penguasa kereta perunggu sudah lama mengetahui bahwa monster-monster ini akan menghalangi jalan mereka. Itu sebabnya dia menagih sejak awal. Itulah satu-satunya cara bagi monster-monster itu untuk memblokir mereka secara akurat. Kalau tidak, jika mereka diblokir, dia juga akan diblokir. Jika monster itu melepaskannya, yang lain akan mengikuti. Puff! 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 Longchen memegang pedang berwarna darahnya. Gambar pedang berkedip di atasnya. Dengan satu tebasan pedangnya, kekosongan sejauh puluhan ribu mil terkoyak. Semua monster dalam barisan dipotong menjadi dua. Longchen adalah pedang tajam, yang memimpin serangan. Hanya serangan tajam yang bisa mendorong grup maju lebih cepat. Longchen tidak bertujuan untuk berada di depan, tapi dia pasti tidak bisa dilempar oleh kelompok. Semakin jauh di belakang mereka, semakin besar tekanannya. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa mereka dikelilingi oleh para ahli, mereka dapat menggunakan satu sama lain. Ini adalah formasi pengisian terbaik. Serangan Longchen sangat tajam. Di depan monster yang menakutkan itu, mereka seperti sayuran. Monster-monster itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Adapun monster disayap, mereka hanya beberapa yang lolos dari jaring. Jumlah mereka tidak banyak, dan para ahli Ras Fusion Beast dapat menangani mereka sendiri. Feng Yu bertugas mengangkat bagian belakang. Dia waspada terhadap serangan diam-diam. Lagi pula, Ras Fusion Beast tidak memiliki siapapun untuk diandalkan di sini. Ada musuh di mana-mana, dan mereka harus waspada terhadap serangan diam-diam. Feng Yu saat ini sepenuhnya bergantung pada Longchen. Di masa lalu, ketika dia pertama kali bertemu dengannya, dia waspada terhadapnya. Itu karena Longchen memiliki prestise tertentu dalam Ras Fusion Beast. Dia takut dia akan mengguncang posisinya sebagai pemimpin. Tapi sekarang, dia menyadari betapa kekanak-kanakan dan menggelikan pemikiran itu. Dengan kekuatan Longchen, mereka sama sekali tidak peduli padanya. Jika Longchen bersedia memimpin Ras Fusion Beast, Feng Yu akan sangat berterima kasih, tetapi dia tahu itu tidak mungkin. Longchen ada di depan, menebas pedangnya ke kiri dan ke kanan. Dia tidak cepat atau lambat, tidak lambat atau cepat. Dia sangat santai. Dalam situasi di mana dia tidak menyembunyikan kekuatannya, monster-monster ini bukanlah apa-apa. Tapi, aku. Bahkan di garis depan, setiap saat ada orang yang terluka dan sekarat. Ini bukan karena pemimpin mereka tidak cukup kuat, tetapi karena pemimpin mereka tidak peduli dengan hidup dan mati orang lain. Mereka hanya peduli tentang pengisian daya ke depan. Dulu. Ini karena yang kuat memangsa yang lemah, dan yang selamat adalah raja. Ini adalah hukum yang telah diwariskan sejak lahirnya dunia kultifasi. Sebagai seorang kultifator, mereka telah memasuki kompetisi eliminasi yang kejam sejak mereka dilahirkan. Setiap krisis adalah sebuah pengalaman, dan hanya yang terkuat yang bertahan. Tidak ada emosi untuk dibicarakan. Jadi bagi Longchen dan Feng Yu untuk melindungi mereka seperti ini adalah lelucon besar di mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak bisa memahaminya. Tentu saja, Longchen tidak membutuhkan mereka untuk mengerti. Dia hanya dengan santai mengikuti kelompok itu. Dia mengumpulkan beberapa monster yang jatuh ke ruang kekacauan utama. Namun, dia menemukan bahwa meskipun monster-monster ini menakutkan, jumlah energi kehidupan yang dapat mereka keluarkan terbatas. Pada akhirnya, dia tidak bisa diganggu untuk mengumpulkan lebih banyak dari mereka. Gemuruh. Tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar. Longchen mendongak dan melihat bahwa tidak ada lagi monster. Sebaliknya, ada kerangka yang memegang pedang tulang. Kerangka itu sangat pendek. Mereka hanya setinggi pinggang seseorang. Mereka tampak seperti anak-anak. Mereka memiliki rambut panjang di kepala mereka, dan ada api hantu biru samar di rongga mata mereka. Itu adalah, Iblis Skinning Hell. Ketika dia melihat kerangka kecil itu, dia menjerit kaget. Mereka adalah Skinning Fins of Purgatory. Meskipun mereka terlihat sangat berbeda dari Skinning Fins yang dia lihat di masa lalu, dia pasti tidak akan salah tentang aura mereka. Ahaha. Begitu Skinning Demons muncul, ada orang yang terkena. Saat bila tulang menembus tubuh mereka, kulit mereka mulai terkelupas seperti pakaian. Adegan itu benar-benar mengerikan. Iblis pengulit kulit itu merobek kulit seseorang. Adegan berdarah itu menyebabkan bahkan seseorang yang berpengetahuan luas seperti Long Chen merasakan kedinginan di tulangnya. Of, of. Setan-setan yang menguliti itu mengacungkan pisau tulang mereka dan menyerang. Banyak orang mengeluarkan teriakan ketakutan. Dalam teror mereka, banyak orang terbunuh. Bahkan kelompok pembudidaya terkuat pun tertangkap basah oleh setan-setan ini. Long Chen, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyesuaikan formasi kita? Feng Yu buru-buru mengirim pesan ke Long Chen setelah melihat betapa ganasnya iblis yang menguliti itu. Skinning devils ini jauh lebih menakutkan daripada monster bersisik sebelumnya. Tidak hanya mereka sangat cepat, tetapi mereka juga melantunkan mantra aneh yang sepertinya bisa mempengaruhi pikiran seseorang. Tidak perlu. Mereka tidak akan berani datang, kata Long Chen acuh-ta'acuh. Pada saat ini, Skinning Finns yang tak terhitung jumlahnya menyerbu. Namun, ketika Huolingar muncul dan membentuk dinding api, para Skinning Finns itu menjadi sangat ketakutan dan melarikan diri satu demi satu. Feng Yu dan para ahli Ras Fusion Beast tercengang. Mereka tidak tahu bahwa ketika Long Chen memasuki Netherworld Channel sebagai ahli Nether Passage, dia telah ditangkap oleh Ming Chang Yue dan dibawa ke Netherworld Divine Hall. Dia telah menyaksikan pertempuran antara Ming Chang Yue dan Leng Yu Yan. Leng Yu Yan telah menarik api karma Netherworld untuk membawa Ming Chang Yue bersamanya. Kemudian, untuk menyelamatkan mereka berdua, Long Chen telah melompat ke lautan api karma Netherworld. Kehendak pilgatnya telah membangkitkan dan menekan api karma Netherworld. Pada saat yang sama, Huolingar telah menyerap sebagian energi Netherworld Karmic Flame. Huolingar memiliki kemampuan untuk memadatkan semua api yang dia serap. Sekarang setelah dia memadatkan api karma Netherworld, Skinning Devil segera mundur ketakutan. Apakah ada lebih banyak cobaan? Tanya Long Chen. Menurut legenda, seharusnya ada satu percobaan terakhir, kata Feng Yu. Jangan buang waktu dengan mereka. Kita akan pergi ke bagian terakhir dan melihat apakah kita bisa menangkap orang itu. Setelah mengatakan itu, dia menerjang Netherworld Karmic Flame dan keluar dari formasi aslinya. Dia memimpin para ahli Ras Fusion Beast untuk maju. Bab 4570 Gemuruh Mengikuti Long Chen, para ahli lainnya juga mulai meninggalkan kelompok mereka. Mereka semua tahu bahwa sidang terakhir tepat di depan mereka. Sekarang adalah waktunya untuk maju. Melalui saluran ini, mereka akan memasuki dunia roh ilusi sejati. Legenda adalah bahwa ahli pertama yang memasuki dunia roh ilusi akan dipindahkan ke tempat yang penuh dengan harta yang tak ternilai harganya. Dikatakan bahwa tempat ini dipenuhi dengan harta karun. Pakar misterius dengan kuda perang tulang putih itu telah menghilang tanpa jejak. Namun, tidak ada yang percaya bahwa dia bisa melewati ujian terakhir sendirian. Meskipun itu yang mereka pikirkan, siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak memiliki metode khusus? Melihat waktu, sudah waktunya. Sebelumnya, dia telah meminjam kekuatan semua orang untuk menghemat energinya. Sekarang adalah waktunya untuk habis-habisan. Para ahli dari berbagai kekuatan melepaskan kekuatan penuh mereka. Skinning Devils sedang dibantai, dan mereka terpaksa mundur. Namun, sisi Longchen tidak berdarah dan sekeras itu. Api karma Neterward adalah kutukan dari Skinning Devils. Begitu mereka melihat nyala api Longchen, mereka segera melarikan diri, takut terkontaminasi. Itu karena tidak ada halangan. Ribuan kekuatan bergerak berdampingan, tetapi Longchen masih bisa mengisi daya di bagian paling depan. Pada saat ini, beberapa orang melihat peluang dan mulai mendekat ke Longchen, ingin meminjam kekuatannya untuk maju. Lotus Api Pemusnahan Dunia Sosok cantik muncul di dalam Neterward Karmic Flame. Dia mengangkat tangannya, dan teratai api menyembur keluar. Para ahli itu diserang oleh teratai api begitu mereka mendekat. Dengan ledakan keras, nyala api meledak. Namun, para ahli yang pertama kali tiba bukanlah orang biasa. Selain tertutup debu, mereka tidak menderita luka fatal. Ras binatang Fusion yang terkutuk, kamu mencari kematian. Melihat bahwa mereka tidak akan membiarkan mereka memanfaatkannya, para ahli itu marah. Pemimpin mereka meraung dan menyerbu ke Fusion Bisrace. Kamu benar, kamu benar-benar mencari kematian. Huo Linger geram melihat orang-orang ini mengabaikan peringatan dan tuntutannya. Dia buru-buru membentuk segel tangan. Dengung, dengung, dengung. Teratai api setelah teratai api terbang keluar. Setiap teratai api hanya seukuran kepalan tangan, tetapi menutupi langit. Puluhan ribu dari mereka terbang ke arah para ahli itu. Menghindari. Pemimpin itu terkejut dan dengan marah mengayunkan senjata sucinya untuk memblokir. Akibatnya, teratai api itu seperti ikan nakal, mengebor barisan mereka dari sudut yang berbeda. Boom-boom-boom. Teratai api itu meledak di kerumunan satu demi satu. Kekuatan kekerasan membakar lubang besar di kehampaan. Kelompok ahli itu memiliki ratusan ribu orang, tetapi pada akhirnya hanya beberapa puluh ribu orang yang berhasil melarikan diri. Semuanya terbakar hitam, dan mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Adapun mereka yang tidak berhasil melarikan diri, semuanya dibakar sampai mati. Harus diketahui bahwa Huo Linger saat ini sedang menyerap api yin ekstrim dan yang ekstrim di ruang kekacauan utama. Energi dalam tubuhnya sangat padat. Meskipun kualitasnya tidak bisa dibandingkan dengan Lerlinger, dalam hal kuantitas, dia benar-benar mengalahkan Lerlinger. Kali ini, dia menukar kuantitas dengan kualitas. Puluhan ribu teratai menyala berpotongan dan meledak. Meskipun para ahli ini adalah elit di antara para elit, ledakan terkonsentrasi seperti itu setara dengan menahan puluhan ribu serangan dalam sekejap. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka tidak akan mampu menahannya. Pada akhirnya, setelah pengeboman ini, 90 persen ahli tewas. Mereka yang selamat semuanya adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Namun, betapapun menakutkannya mereka, setelah pengeboman seperti itu, mereka masih menderita luka berat. Pada saat itu, ahli terkemuka benar-benar tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa keputusannya yang tampaknya masuk akal hampir menyebabkan seluruh kelompoknya musnah. Sialan, tunggu saja, raung ahli terkemuka. Setelah mengaum, dia memimpin ahli yang tersisa kembali ke banjir ahli. Saat ini, mereka sudah kehilangan kemampuan untuk mengisi daya sendiri. Jika mereka memaksakan diri untuk menyerang, kemungkinan besar mereka semua akan musnah. Boom-boom-boom. Tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi di depan mereka. Di belakang skinning demons yang tak ada habisnya adalah sosok yang sangat besar. Sosok-sosok itu tampak seperti patung. Tingginya lebih dari 30 meter, dan mereka diikat dengan rantai. Ki hitam berputar di sekitar mereka. Begitu mereka muncul, aura yang mengerikan muncul. Ledakan. Patung besar dan ahli puncak bertukar pukulan. Patung itu menghancurkan tinjunya, dan ledakan yang menggetarkan surga terdengar. Patung dan ahli puncak mundur pada saat bersamaan. Segera setelah itu, Riak menyebar di kehampaan, membawa angin siulan yang menyapu seluruh medan perang. Karena jaraknya tidak jauh, saat angin bertiup kencang, para ahli dari Fusion Biseklan merasa seolah-olah tubuh mereka terpotong oleh pisau tajam. Apa itu? Wajah Feng Yu dipenuhi dengan kengerian. Harus diketahui bahwa orang yang baru saja menyerang memiliki aura yang tidak lebih lemah darinya, tetapi dia hanya mampu bertarung secara seimbang dengan patung itu. Itu adalah pembenci dari api penyucian, kata Longchen. Pada saat yang sama, wajah seorang wanita muncul di benaknya. Wanita itu adalah si E. Kian Kian. Kembali ke api penyucian, mereka berdua pernah mengalami hal-hal ini. Mereka disebut pembenci, dan mereka memiliki gelar yang sangat gemilang. Mereka disebut surga kebencian dan bumi kebencian. Maknanya adalah tidak ada senjata yang cocok untuk mereka di dunia ini. Jika surga memiliki pegangan dan bumi memiliki cincin, mereka dapat menggunakan dunia sebagai senjata mereka. Justru karena gelar arogan inilah Longchen mengingat mereka. Pembenci ini sangat menakutkan. Mereka berada pada level yang sama sekali berbeda dari yang dia temui saat itu. Namun, para pembenci ini juga takut pada api karma Netterward dan tidak berani mendekatinya. Longchen terus maju tanpa khawatir. Adapun ahli lainnya, mereka semua diblokir. Longchen, lihat, ada begitu banyak mayat pembenci di tanah. Teriak Feng Yu. Longchen juga melihat ada banyak patung yang hancur di depannya. Tampaknya ada beberapa mayat yang rusak di antara patung-patung itu. Mereka jelas telah dibunuh dengan kejam oleh seseorang. Itu dilakukan oleh orang itu. Hati Longchen bergetar. Orang itu telah memulai serangan kekerasan begitu dia tiba di sini. Gemuruh. Tepat pada saat ini, ruang di kejauhan bergetar. Patung yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara, dan suara mengamuk terdengar. Orang-orang itu habis-habisan. Ayo pergi. Longchen tahu bahwa orang-orang itu tidak berencana untuk menahan diri lebih lama lagi. Meskipun pembenci ini sangat kuat, mereka pasti tidak akan bisa menghentikan orang-orang itu. Paling-paling, mereka akan bisa mengulur waktu. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa para pembenci tidak menyerang mereka, Longchen memimpin Ras Fusion Beast untuk memimpin dan menyerang pasukan pembenci. Sepanjang jalan, Longchen melihat beberapa mayat pembenci. Mayat-mayat itu semuanya hancur, dan orang itu telah menggunakan cara paling kejam untuk menghancurkannya. Hati Longchen bergetar. Orang itu benar-benar kuat. Saya melihat dia. Longchen terus maju. Para pembenci tumbuh semakin sedikit. Lambat laun, sebuah gerbang alam muncul di depan mereka. Kuda perang tulang putih dan kereta perunggu dihentikan di sana. Buru-buru. Longchen meningkatkan kecepatannya, langsung menuju gerbang itu. Saat dia hendak mencapainya, seringai menghina terdengar dari dalam kereta perunggu. Kamu bahkan tidak bisa mengejar panasnya. Bodoh-bodoh, begitu kita memasuki dunia sembilan surga, aku akan mengambil hidupmu. Berdengung. Kuda perang tulang putih dan kereta perunggu orang itu perlahan menghilang dari gerbang. Mereka sebenarnya yang pertama memasuki dunia sembilan surga. Persetan. Longchen sangat marah. Dia sudah sangat dekat. Tepat ketika dia hendak menerobos gerbang, seorang ketua muncul di tempat kereta itu menghilang. Selamat semuanya. Gelombang kedua telah tiba di dunia roh ilusi. Jawab pertanyaanku, dan kamu bisa masuk, kata sesepuh dengan tenang. Melihat sesepuh ini, semua orang, termasuk Longchen, tercengang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.